Pemain Madura ya, Paulus Enzio bisa mencuri bola, masuk ke dalam kotak penalti dan ada gerakan tangan dari Fabiano menahan Oh, RG Drianza, ini jarak dan di gerakan kegiatan Kedang-kegiatan sentral di Gartukun yang harus dihentikan Ranggian Diusan untuk melakukan protes, tapi wajibnya di gerakan kegiatan di Gartukun yang harus dihentikan Kedang-kegiatan sentral di Gartukun yang harus dihentikan Oh, sebuah kartu yang harus dihentikan, waktunya dikampuannya RU Jadi, dikampuannya langsung oleh wajib Karena mengendam kaki dari Gartukun yang harus dihentikan Berendam kesulatan rohnya, orang-orang yang harus dihentikan Iblasannya terbiasa yang harus dihentikan Kita masuk ke dalam kain-kain yang langsung Terima kasih Tidak bisa kandis yang tekan Dengan seperti pasta Ada bola, dan ini kebutuhan yang tepat ya Dari RU ASIP Karena memang Profesional fall ini ya Yang terkena hantapan kaki dari Kodum ini Indra kaki yang masih belum bisa bangkit juga Pada Spasun Memang tadi ada gerakan tambahan Ya, kaki terlalu tinggi ya dari Spasun Begitu juga Munhar Mungkin tekan situasi dari pinggir lapangan Kita lihat ini Ya ada gerakan dari angkat-angkat Munhar Ini tadi yang saya maksudkan gerakan tambahan dari seorang Spasun Di laga penutup Dari Bayang Karang ASIP menghadapi Persija Jakarta Saya yakinnya akan menjadi laga Tandang rata Kurang dari Fandi itu untuk memapakan Anda diberikan kartu kuning kedua Dan ini tandanya Tua pemain kartu-kaki Harus dikeluarkan Dari Fandi Eko Utomo Yang baru masuk ke babak kedua Kita lihat tackling dengan dua kartu Dan sangat berbahaya Dia padahal sudah mendapatkan kartu kuning Seorang striker seperti yang dikeluarkan Oleh penghanti di lapangan Lalu ditanggir Eko Utomo Wow Apa yang terjadi pada malam hari ini yang sangat Kita akan menanggirkan Handball ya Bagaimana cara menanggirkan untuk bola Bagaimana cara menanggirkan untuk bola Ini aja tadi pemain dari Bayang Karasan ya sepertinya Lambat Ya mengenai tangan dari Alsan Putra Ada di atas Baik sekali kali ini Furtuoso sendiri saja Sulit menurut saya Ini bukan gaya seorang Furtuoso Ini adalah gayanya Odenwini biasanya Masih dapat diblok tadi oleh Polso Dia membantu Lakukan clearance tapi ditahan Cycling yang terlambat dan Dua skapi yang di belakangnya Masih ada kartu lagi Tepat di depan waship Sebuah pelanggan yang Sangat keras ya Ada 52 unit AC Ya kita masih menantikan Siapa-apa yang Menurut saya Yah Hanya Tepat di depan Masih ada Ini Apakah Sebenarnya tidak terkena kelak ya M.I.San karena dia sudah melompat Dia sekilas memang tidak mengambil bola namun mengambil orang ya Meskipun I.San juga cukup cepat untuk mengangkat kakinya Terima kasih telah menonton!